Intro Sidalun, dua anggota polisi menjadi korban dalam tragedi kerusuhan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur Usai Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya pada Sabtu 1 Oktober 2022 malam Kedua polisi yang meninggal dalam tragedi Stadion Kanjuruhan tersebut masing-masing bernama Bripka Andik Purwanto dan Briptu Fajaryoyok Pujiono Kedua anggota polisi tersebut sebelumnya dikirim ke Stadion Kanjuruhan Malang untuk menjadi BKO atau Bantuan Kendali Operasi Bripka Andik Purwanto tercatat sebagai anggota polsek Sumber Gempol Malang Sedangkan Briptu Fajaryoyok Pujiono tercatat sebagai anggota polsek Dongko Trenggalek Bripka Andik kesehariannya bertugas sebagai Babinkam Tipnas Desa Pendili Catiwetan, Kejamatan Sumber Gempol Sebelum menjadi polisi, Andik adalah alumni pondok pesantren Lirboyo Kediri dan ia juga aktif dalam barisan Ansor Serbaguna atau Banser dan PSNU Pagar Nusa Kopores Trenggalek AKBP Alit Alarino menjelaskan Briptu Fajaryoyok Pujiono sebelumnya ditugaskan untuk membantu pengamanan Laga Sepak Bola Arema FC versus Persebaya Surabaya bersama 24 anggota lainnya Untuk melepas kepergian Yoyok, polisi menggelar upacara pemakaman di rumah duka di desa Sukosari Kabupaten Trenggalek Alit menjelaskan, Yoyok merupakan anggota polri yang berdinas di Polsek Dongko Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!